Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ketemu lagi bareng abim tutorial untuk hari ini nah kali ini kita akan membuat sebuah wallpaper dengan logo klub ya klub sepak bola disini teman-teman silahkan ikuti terus tutorialnya dan contoh dari hasil yang udah saya buat itu tadi ya di video depan Oke sekarang kita buka aplikasi pixelab dan kita gunakan 100% pixelab ya untuk membuat ini oke kita buka aja pixelabnya dan yang belum punya pixelab silahkan download di Playstore atau cari di YouTube juga banyak ya nah disini teman-teman ini kita udah bikin yang Barcelona tapi saya akan bikin dari awal ya biar teman-teman nanti bisa dan paham untuk membuatnya baik langsung aja kita pergi ke ini kita ukurannya ya di sini kita lihat dulu ukurannya disini kita gunakan ukuran 400p banding 500 ya jadi nanti kita bisa disimpan di Instagram kita ya oke langsung aja sementara kita buang-buang dulu aja nih ya jadi kita buang aja dari awal kita bikinnya biar teman-teman nanti pada tahu cara membuatnya nah disini kita pergi ke icon plus terus ke gallery kita cari eh background yang akan kita gunakan oke di sini kita sedikit agak ya ada loading ya oke aku teman-teman nih kita handphonenya masih sedikit agak jaduh hahaha nanti di upgrade di handphonenya call dari rezeki amin oke kita langsung ambil aja salah satu backgroundnya terus plus logo sepakbolanya baik disini kita akan ambil dari unduhan ya kalau misalkan di unduan semuanya saya persennya oke teman-teman sekarang kita akan cari background yang akan kita gunakan sebagai background ya Nah ini nanti kita gunakan background yang ada sedikit pencahayaan di atasnya Oke ini udah masuk backgroundnya kita buat kita geser ya kita bikin yang 4 banding 6 nih Oke kalau sudah kita klik sekarang kita klik centang slip ogong aja dan di sini nanti kita perbesar ya di sini kita gunakan relative size ya kita perbesar aja oke seperti ini kalau sudah kita klik centang terus kita pergi ke relative Possession nah biar posisi єeku ada di tengah-tengah seperti ini klik centang kembali Oke di sini kita masukkan eh logo ya jadi kita pergi ke galeri kembali sini kita cari logo yang akan kita gunakan Oke tadi galetnya aja biar gampang dan biar langsung ke detek ya kita pergi ke unduhan ya karena saya sipen di folder unduhan nah ini Barcelona kita akan bikin Barcelona kalau buat teman-teman yang pengen bikin wallpaper dan ya wallpaper ya jadi untuk ukurannya saiznya itu tinggal dirubah aja biasanya kalau wallpaper tuh menggunakan 720p banding 1280 ya untuk yang wallpaper ini buat dipostingan di Instagram nanti follow Instagram saya ya at abim tutorial 28 saya tunggu nih follow nya nanti ini aku fallback lagi Oke disini kita rotate posisi dulu biar posisinya di tengah nah seperti ini kalau sudah ini kayaknya agak kebesaran di kita perkecil dulu ya Oke disini kita perkecil cukup segini ya nanti tinggal di pas-pasin aja sama temen-temen Oke nah disini kita ke centang terus kita pergi ke hapus warna ya Nah ini sini kita hilangkan warna putihnya Oke terus toleransinya kita naikin menjadi dua puluh lima nah terus untuk lebih halusnya kita taikin jadi satu kalau sudah kita klik centang kita pergi ke copy ya Nah ini kita copy dulu kalau ngego Barcelona kita copy Oke kita simpan kembali di tengah-tengah menggunakan relatif posisi Oke sekali lagi ya kita copy lagi hai 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 keko sudah sekarang kita pergi ke layar di sini kita bersalah kita kita kabungkan kita klik Oke Oke ini kita udah digabungkan ya semuanya baik di sini kita sedikit kita kasih Oke apa namanya kita turunin ya kita turunin dulu posisinya Oke seperti ini Oke teman-teman sekarang kita pergi ke tekstur ya kita pergi ke tekstur kita ambil kembali eh apa namanya background yang tadi kita gunakan teman-teman nah ini ya Nah di sini teman-teman harus diatur ya jadi kita atur Oke kita turunkan sebelumnya ini cukup ya Hai cukup ya kalau sudah kita klik centang nah seperti ini teman-teman sekarang kita aktifkan Hai nah kan jadinya seperti ini soalnya dia ada di bawah lagu banget ya lihat banget ya kalau sudah kita klik klik centang aja baik disini kita tambahkan shadow biar mempertajam dan biar lebih kelihatan logonya oke kita tambahkan bayangan atau shadow untuk shadow nya temen-temen kasih yang ini ya jadi warna hitam sedikit transparan seperti ini kita klik oke terus disini radiusnya kita ubah menjadi 7 7 disini kita taikin offset X menjadi 6 dan Y kita buat menjadi 3 kalau nggak ya 3 cukup ya jadi teman-teman tinggal di atatur aja ya kalau sudah kita klik centang disini kita juga bisa gunakan bayangan di dalam di sini kita perkecil dulu radiusnya kita berubah untuk X nya menjadi 4 dan menjadi 2 nah seperti ini ya oke disini kita berubah warnanya seperti ini kita klik centang terus kita masuk ke bagian emboss kita kasih efek biar dia lebih glow nah seperti ini untuk sudut cahaya tetap di posisi 90 ya untuk intercity kita turunin menjadi 60 dan bevolnya kita turunin menjadi 7 oke kita bisa taikin juga nih jangan terlalu banyak ya untuk rush di nbn like nya Toto silahkan bisa di takatik ya atau di luar ubah sesuai setelah retentum aja oke kita gunakan di 70 udah cukup ya nah seperti ini teman-teman hasilnya kalau sudah kita klik centang dan kita tinggal simpan aja ini kita buat BNJ ini kita buat Ultra ya teman-teman dimensinya kita klik simpan aja dan hasilnya teman-teman bisa dilihat ya baik teman-teman gambarnya udah tersimpan ya nanti hasilnya kita bisa lihat sendiri dan ini hasilnya teman-teman Oke jadi untuk membuat logo seperti ini ya jadi soal dia tuh kayak sedikit transparan dan glow teman-teman bisa gunakan logo yang lainnya seperti logo Juventus atau message United ya intinya kita main di background ya background sama di tekstur terus di shadow sama emboss udah itu aja ya semoga teman-teman bisa menerapkannya dan semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini dan jangan lupa komen juga kalau teman-teman ada kesusahan silahkan gabung di grup WA saya ya nanti ada di deskripsi linknya untuk tanya-tanya boleh langsung ke WA saya Insyaallah saya fast respon dan terima kasih juga untuk semuanya yang udah dukung channel ini sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati